Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Erisa di cerita sekutar kopi Apa kabar teman-teman? Tetap semangat ya Oke, di video kali ini saya mau berbagi sama teman-teman Dengan dasar-dasar cara menyeduh kopi dengan menggunakan alat manual group Banyak teman-teman mungkin yang sudah ekspert dan sudah pandai dalam menyeduh kopi Tapi tidak ada salahnya saya terus berbagi juga pengetahuan bagaimana teman-teman bisa menyeduh kopi yang enak Baik di rumah maupun di kedai kopi Untuk bisa menyeduh kopi secara maksimal sehingga rasanya itu bisa bersaing dan berkompetisi Di era perkopian sekarang yang semakin berkembang Maka buat teman-teman semua terutama yang baru terjun ke dunia kopi Sangat penting untuk mengetahui hal apa saja yang mesti teman-teman ketahui ketika teman-teman mau menyeduh kopi Jadi sekali lagi dalam proses belajar kopi itu tidak ada yang instan Ikuti prosesnya, ikut aliriknya Maka teman-teman akan menghasilkan yang maksimal Menghasilkan rasa kopi yang benar-benar disukai oleh customer maupun oleh rekan-rekan teman semua So, ikuti terus videonya Di cerita sekutar kopi bersama Erisad Salam kopi Manual brew merupakan satu cara seduhan kopi yang saat ini Begitu digemari dan begitu disukai oleh para pelaku kopi Selain caranya yang mudah Juga alat-alatnya masih terjangkau buat teman-teman Atau buat para pelaku kopi yang mau memulai bisnis kopi Dengan memulai tidak dengan investasi yang besar Tapi ketika kita memulai bisnis kopi Walaupun hanya dengan seduhan manual Di sini teman-teman juga harus tetap mengetahui atau menguasai ilmunya Atau menguasai pengetahuan dasar yang harus teman-teman kuasai Supaya kopi seduhan yang teman-teman hasilkan Itu bisa bercita rasa maksimal Atau sesuai ekspektasi dari para customer yang teman-teman sajikan minuman ini Jadi sangatlah penting buat teman-teman Untuk mengetahui dasar-dasarnya Nah di kesempatan kali ini Saya mau berbagi sama teman-teman Apa saja yang mesti teman-teman ketahui Atau dasar-dasar apa saja yang Mesti teman-teman benar-benar kuasai Ketika teman-teman mau Melakukan seduhan manual Atau menyeduh secara manual Ada beberapa hal yang mesti teman-teman ketahui Yang pertama adalah Ketika teman-teman mau Memulai seduhan manual Pertama yang harus teman-teman ketahui adalah Kenali alatnya Ini banyak sekali dari teman-teman barista Terutama yang masih baru Seringkali hanya ikut-ikutan Tetapi tidak berusaha untuk mengenali betul Alat yang teman-teman pakai Jadi seperti misalkan Aeropress Jadi sebelum teman-teman memulai menyeduh dengan menggunakan Aeropress Teman-teman harus dulu kuasai Sebetulnya bagaimana cara kerja dari Aeropress ini Apakah Atau metodenya Metodenya bagaimana Karena di dalam seduhan manual Metodenya ada banyak Ada yang metode seduh Boiling Atau direbus Contohnya seperti Kayak turkis Atau juga mocha pot Itu masuk ke dalam Teknik seduhan Boiling Ada yang Apa namanya Pullover Grip Itu seperti T60 Atau juga ada yang metode secara direndang Immersion Dan ada juga yang Secara Pressure Atau ditekan Nah Aeropress ini Masuk ke dalam salah satu metode seduhan Pressuring Tapi buat saya Ini ada dua metode Di dalam Aeropress ini Secara ditekan Di Press Dan juga secara Immersion Karena sebelum ditekan Kopi Ada proses perendaman Di dalam Aeropress ini Nah Jadi hal pertama yang mesti teman-teman Kuasai betul Atau ketahui Sebelum teman-teman memulai Kenali dulu alatnya Ya Bagaimana teknik kerjanya Dan bagaimana hasil akhirnya Jadi itu dulu yang mesti dipelajari Jadi jangan asal Seduh pakai Nanti malah hasilnya Tidak akan maksimal Nah itu yang pertama Yang mesti teman-teman ketahui Jadi pertama Kenali dulu Alatnya Apa saja Mau Aeropress Mau P60 Mau Kalita Mau Mokapot Mau Ropresso Apapun Pelajari dulu Bagaimana cara kerja Dari mesin Atau dari alat itu Ya Itu yang pertama Yang kedua Yang mesti teman-teman ketahui Adalah Kebersihan alat Ini penting sekali teman-teman Buat teman-teman ketahui ya Karena kopi itu Ketika kita menyejuh kopi Kalau kebersihannya Tidak kita jaga Itu kopi itu Meninggalkan noda Di alat yang kita pakai Ya Misalkan Contoh kayak P60 Ya P60 Banyak sekali saya temukan Terutama yang ceramik Ya Banyak saya temukan Di kedai-kedai kopi Warnanya sudah tidak seputih Atau sebersih Warna aslinya Ya Ini karena disebabkan Pada saat Kalian mencuci Itu tidak maksimal Atau tidak menggunakan Deterjen yang Semestinya By the way Mengenai deterjen Usahakan semua alat kopi Yang teman-teman pakai Jangan menggunakan Deterjen yang berbau Ya Karena Kopi itu sifatnya Menyerap Menyerap bau-bauan Sehingga Kalau kita tidak Menyucinya dengan baik Maka Bau dari Wangi sabun yang kita gunakan Atau deterjen yang kita gunakan Itu akan menempel Di alat yang kita gunakan Jadi Pastikan Semua alat yang teman-teman pakai Itu kebersihannya terjaga Karena setiap noda kopi Yang tertinggal di sini Itu akan menempel Kalau dibiarkan dalam waktu Yang cukup lama Ketika dia bersentuhan Dengan air panas Maka dia akan Mengunculkan Bau yang Tidak enak Begitu juga dengan mesin Ya Di grup headnya Kalau mesin espresso Itu betul-betul dibersihkan Karena setiap noda kopi Yang tertinggal di grup head itu Semakin hari Semakin lama Itu akan menjadi noda yang Terkena panas Dan akhirnya Menimbulkan bau yang tidak enak Jadi Sesegar apapun Atau se-fresh apapun Kopi teman-teman Kalau alatnya tidak bersih Maka jangan Berharap Hasilnya akan maksimal Jadi itu yang kedua Yang ketiga Yang mesti teman-teman ketahui Ya Yang ketiga Yang mesti teman-teman ketahui Adalah Rasio Rasio ini adalah Komposisi perbandingan Antara air Dengan Bici kopi Atau dengan kopi itu sendiri Ada banyak rasio Ya Tapi yang standar Yang general Yang banyak Umum orang gunakan Adalah 1 Banding 15 Ini rasio yang standar Tapi ada banyak juga Para brewers Atau juga para pelaku kopi Bereksperimen Atau menggunakan Rasio yang berbeda-beda Ada 1 per 16 Ada 1 per 17 Ada juga di bawah 1 per 15 Misalkan 1 per 14 1 per 12 Itu Sah-sah saja Karena mungkin Setiap brewers Itu punya style Dan Keinginan Hasil kopinya Seperti apa Tapi Jadi teman-teman Di dalam standarnya juga Di dalam standar Brewing Itu ada Kalau teman-teman Go ke SCA Atau speciality kopi Ada Brewing char Ada rasa yang ideal Ada yang rasa Di bawah Ya Jadi Antara yield Dan strengthnya Itu harus teman-teman Perhatikan juga Nanti di video lainnya Saya akan bahas Apa itu yield Apa itu strength Ya Apa itu soluble extraction Apa itu soluble Concentration Ya itu ada Nanti akan saya coba jelaskan Di video Lainnya Tapi Jadi betul Teman-teman harus betul-betul Perhatikan rasio ini Jadi jangan asal Nyeduh Dengan rasio yang asal-asalan Karena ini juga akan berimbas Kepada rasa Jadi teman-teman bisa bereksperimen Dengan Menggunakan rasio yang berbeda-beda Sehingga teman-teman akan menemukan hasil yang pas Untuk kopi teman-teman Ya karena Kopi itu juga berbeda-beda Ada prosesnya ya Ada yang natural Ada yang wash Ada yang wine Ada juga yang pulp natural Yang honey Oke Jadi banyak macam Begitu juga dengan teknik roastingnya Ada banyak profile Nah Jadi semua ini Maka rasio itu akan berpengaruh juga kepada rasa Jadi Hal ke Empat yang mesti teman-teman ketahui Sorry yang ketiga Itu adalah Rasio Ya Nah Untuk yang hal keempat Yang mesti teman-teman ketahui adalah Biji kopi Nah biji kopi Ya Terutama di Indonesia Kita adalah negara yang Cukup Banyak sekali Hampir semua daerah Di Indonesia Itu menghasilkan biji kopi Baik Dari yang Dataran tinggi Maupun yang dataran rendah Baik itu Arabica Maupun Robusta Ya Tapi Di manual brew ini Teman-teman banyak sekali Menggunakan Arabica Nah Arabica ini kan Setiap daerah memiliki Karakter masing-masing Ada yang memiliki SCDT cukup tinggi Ada juga yang Memiliki bodinya rendah Medium Atau tinggi Ya Jadi Banyak sekali Kopi kita itu Memiliki karakter yang Berbeda-beda Seperti halnya kita Orang Indonesia Orang Papua Dengan orang Jawa Memiliki karakter yang Berbeda Orang Sumatera Dengan orang Bali Berbeda karakternya Dan itu juga Di dalam kopi Yang kita Hasilkan di Indonesia Nah Sebelum menyeduh juga Selain tadi Alat Terus juga Kebersihan Rasio Dan sekarang Teman-teman harus belajar Juga mengataui karakter Dari kopi Yang akan teman-teman seduh Teman-teman bisa nanya Sama supplier Yang teman-teman beli Tanyakan karakternya Seperti apa Karena dalam itu Seduhan Kita bisa mengeluarkan Karakter raksa Yang kita inginkan Misalkan Ah saya Mau Mengurangi rasa Pahitnya Ya teman-teman bisa Bermain dengan Size grind Dan brewing time Atau teman-teman Mau Mengeluarkan rasa Sama manisnya Sama Temperatur juga Berpengaruh kepada Rasa yang akan Kita keluarkan So Jadi buat teman-teman Perhatikan betul Atau Kenali dulu Selain alat Juga biji kopi Yang akan teman-teman seduh Ya Jadi Kenali dulu Dia varietasnya apa Dia prosesnya apa Dia berasal dari Ketinggian berapa Dirosing seperti apa Ya Kok ribet sih Ya memang ribet Kalau teman-teman Mau Belajar Atau memaksimalkan Hasil seduhan Tapi ini penting Ikuti saja prosesnya Ikuti prosesnya Lama-lama juga Teman-teman akan terbiasa So Ya Itu hal yang ke Empat Yang Harus teman-teman ketahui Yaitu adalah Biji kopi Nah Hal yang kelima Yang harus teman-teman ketahui Yaitu Adalah Air Ya Tidak semua air Bisa digunakan Untuk seduhan Di dalam Membuat kopi Karena Kopi ini adalah Senyawa yang banyak sekali Elemennya Dan mudah sekali Bereaksi Kepada Kualitas air Yang Sangat Sensitif Misalkan Kalau untuk mengenai Kualitas air Yang kita mesti Ukur Atau ada Kita kata TDS nya Total Disop soil nya Ya Jadi TDS ini penting sekali Ada standar Yang dikeluarkan oleh Specialty Kopi Association Mengenai standar TDS Yang bagus Atau yang recommendation Untuk menyeduh kopi Tetapi Kalau buat untuk orang awam Ya memang Mau air apapun Bisa untuk menyeduh kopi Tetapi Kita kan disini Mau menyeduh kopi Yang maksimal hasilnya Ya Yang betul-betul Sesuai dengan Apa yang diharapkan oleh Para pencinta kopi So Teman-teman Perhatikan betul TDS nya Jadi range TDS Yang direkomendasikan oleh Specialty Kopi Association Adalah Berada diantara 30 TDS Sampai dengan 150 Ini yang standar Ya Tapi ada juga Yang bisa sampai ke 275 TDS nya Tapi Disini harus teman-teman Perhatikan Semakin tinggi TDS Ya TDS ini adalah Total Disop Solid Yaitu Adalah untuk mengukur Seberapa banyak Kandungan Mineral Yang ada Di dalam Air Semakin tinggi Kandungan mineralnya Maka Akan berimbas Kepada Rasa kopi Ya Biasanya itu Akan berpengaruh Kepada level Body dan Bitterness Tetapi Semakin rendah Total Disop Solidnya Itu akan Berpengaruh Kepada Agak lebih soft Lebih rendah Ya Makanya Banyak teman-teman Di Indonesia Menggunakan RO Ripus Osmosis Tapi kalau Saya sendiri Saya lebih mencari TDS yang aman Yaitu Antara 30 sampai Dengan 100 Ya Disini Tidak terlalu rendah Juga tidak terlalu tinggi Sehingga Hasil seduhannya Bisa lebih Maksimal Tapi balik lagi Selera teman-teman Boleh Memakai TDS Seperti apa Tapi Sekali lagi Sesuaikan dengan Kopi Yang teman-teman Seduh TDS Dalam setiap Kompetisi Biasanya Para Brewers Itu mereka Melakukan Blending Atau juga Mencari titik TDS yang Paling Tepat Untuk kopi Yang akan Mereka seduh Ini untuk Kompetisi Tapi kan Kalau kita Untuk Seduhan Kepada Customer Ini agak Sedikit Merepotkan So Perhatikan Aja Kar kopi Yang kalian Mau seduh Dan sesuaikan TDS nya Di Indonesia Banyak merek Kalian bisa Beli alatnya Alat TDS nya Dimana saja Ada Kok bisa Beli Di toko-toko Kayak Misalkan Yang jual Di Palmer Kayak gitu Saya pernah Lihat ada Jadi teman-teman Bisa beli TDS Untuk Mengukur Kualitas air Yang ada Di kedai Teman-temannya Oke Yang berikutnya Yang mesti Teman-teman Ketahui Adalah Yang ke enam Itu adalah Grind size Grind size Itu sangat Berpengaruh Kepada seduhan Teman-teman Biasanya Grind size Ini Hasil Grind size Ini Berpengaruh Kepada Grindr Grindr Yang teman-teman Gunakan Setiap Merek Itu berbeda Itu ada Yang hasil Grindnya Uniform Ada juga Yang enggak Jadi untuk Grind size Ini Kalau di materi Ini Saya mau Lebih kepada Hubungan Grind size Dengan Temperatur Dan juga Dengan Contact Time Jadi Grind size Itu Korelasinya Kepada Contact Time Atau Brewing Time Jadi Saya ambil Sebagai contoh Semakin Halus Gilingan Kalian Maka Semakin Pendek Durasi Brewing Timenya Dan Semakin Kasar Gilingan Kopi Kalian Maka Contact Timenya Harus Makin Panjang Karena Yang Gilingannya Halus Dia Lebih Banyak Partikel Partikel Mikron Lebih Besar Ya Mikron Jadi Partikel Partikel Kecilnya Itu Semakin Banyak Jadi Satu biji kopi Dipotong Potong Semakin Banyak Terbagi Sehingga Memudahkan Air Untuk Mengekstrak Flavornya Tapi Ketika Kalian Menggiling Kopi Agak Kasar Maka Gilingan Atau Potongan Potongannya Semakin Sedikit Dan Partikel Partikel Semakin Besar Sehingga Air Membutuhkan Waktu Lebih Lama Untuk Berinteraksi Dengan Kopi Tersebut Dan Mengeluarkan Flavornya Biasanya Gilingan Yang Lebih Kasar Cocok Untuk Seduhan Yang Sifatnya Perendaman Immersion Saya Ambil Contoh Espresso Espresso Itu Brewing Time Pendek Sekali Antara 20 Sampai Dengan 30 Detik Saja Maka Gilingannya Lebih Halus Lalu Juga Turquise Atau Nanti Bicara Turquise Dan Sifon Saya Juga Coba Share Bagaimana Tricknya Untuk Tidak Sampai Keluar Bau Gosong Ini Banyak Masalah Yang Sering Kali Tanya Saya Kenapa Kok Saya Kalau Sifon Agak Berbau Gosong Itu Adalah Yang Ketujuh Yang Kedelapan Yang Teman Teman Ketahui Adalah Brewing Time Brewing Time Adalah Waktu Pada Saat Air Bersentuhan Dengan Kopi Mulailah Brewing Time Atau Contact Time Jadi Brewing Time Ini Setiap Seduhan Berbeda Ada Yang Long Brewing Time Atau Contact Panjang Ada Yang Contact Time Lebih Pendek Nah Ini Kolelasi Tadi Grind Size Dan Temperature Jadi Untuk Teman Teman Perhatikan Sekali Contact Time Sesuaikan Dengan Grind Size Yang Teman Teman Berat Tentukan Dan Temperature Yang Teman Teman Akan Pakai Yang Terakhir Yaitu Temperature Ketika Teman Teman Bermain Temperature Sekali Lagi Teman Teman Juga Harus Perhatikan Jenis Kopi Yang Teman Teman Pakai Apa Prosesnya Karena Temperature Ini Akan Berpengaruh Kepada Flavor Yang Mau Kita Keluarkan Misalkan Banyak Teman Teman Yang Menggunakan Temperature Rendah Misalkan Di Bawah 90 Derajat Ada Juga Yang Teman Menggunakan Temperature Tinggi Di Atas 90 Derajat Saya Biasanya Membagi Temperature Itu Ke Dalam Tiga Level Temperature Rendah Itu Berada Di Bawah 90 Derajat Temperature Sedang Itu Saya Di Antara 90 Sampai Dengan 92 Dan Temperature Tinggi Saya Di Jenis Kopinya Misalkan Kaya Natural Natural Kopi Itu Direkomendasikan Adalah Menggunakan Temperature Yang Tidak Terlalu Tinggi Yaitu Paling Dari Sedang Ke Low Ya Seperti Wine Kopi Juga Tapi Pengalaman Saya Untuk Yang Kopi Kopi Yang Proses Saya Berani Untuk Bermain Di Temperature Yang Cukup Tinggi Yaitu 93 94 Jadi Betul Perhatikan Dulu Teman Teman Ininya Apa Namanya Teruskan Brewing Sorry Temperaturnya Ya Oke Jadi Temperatur Ini adalah Korrelasi Dengan Brewing Time Juga Dengan Jenis Kopi Nah Yang Paling Penting Yang Mesti Teman Teman Hasil Akhir Dari Seduhan Adalah Atribut Rasa Nah Ini Paling Penting Atribut Rasa Itu Rasa Apa Yang Mau Teman Teman Keluarkan Dari Kopi Yang Teman Seduh Jadi Saran Saya Betul Ketika Teman Mau Belajar Di Seduhan Manual Ini Dasar Dasar Yang Tadi Saya Coba Sampaikan Itu Saya Sharing Itu Benar Benar Di Pelajari Karena Memang Sahapan Satu Sahapannya One By One Sama Kayak Saya Sampai Hari Ini Terus Belajar Mendalami Temperatur Air Mendalami Juga Jenis Air Mendalami Kopi Karena Kebetulan Saya Seorang Roaster Jadi Saya Selalu Melihat Perubahan Perubahan Atau Karakter Kopi Pada Saat Proses Roasting Jadi Itu Yang Mesti Teman Teman Perhatiin Jadi Nanti Akan Saya Tentumkan List Apa Saja Yang Mesti Teman Teman Atau Dasar Dasar Apa Yang Mesti Teman Kuasai Ketika Teman Teman Mau Belajar Menyeduh Kopi Secara Manual Walaupun Sebetulnya Dasar Dasar Tadi Berhubungan Dengan Kalau Jadi Itu Aja Teman Teman Yang Bisa Saya Sharing Sama Teman Teman Saya Harap Mudah Video Ini Bermanfaat Dan Kalau Memang Bermanfaat Silahkan Share Dan Juga Like Dan Jangan Lupa Subscribe Supaya Channel Ini Bisa Berkembang Dan Semakin Besar Sehingga Saya Bisa Punya Kesempatan Berbagi Sama Orang Lebih Banyak Lagi Tentang Pengetahuan Di Kopi So Terima Kasih Salam Kopi Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh